Sekarang, untuk bagian yang kedua, gerak, lurus, berubah, beraturan. Gerak lurus beraturan berarti ada percepatan, ya, kita ada percepat. Nah, coba kita lihat semacam ini. Jadi, ini kalau ada, ini gambaran saja, ya, ada benda. Kecepatannya, hmm, berapa? 1 meter per sekund. Nah, tapi dia dipercepat, nih, ada percepatan. Kecepatannya 2 meter per sekund, kuadrat. Nah, semacam ini gambaran benda yang melakukan GLBB, ya, gerak, lurus, berapa, beraturan. Nah, nanti sampai di sini, kecepatan dia, percepatannya tetap, ya, 2 meter per sekund, kuadrat. Jadi, GLBB itu, percepatannya konstan, ya, tetap. Misalnya, ini dalam waktu T-nya 1 sekund. Nah, karena percepatan adalah perubahan kecepatan per sekund, berarti awalnya 1 meter per sekund, kecepatannya, 1 sekund berikutnya, ada di sini, kecepatannya sudah bertambah 2 meter per sekund. Jadi, V-nya menjadi, berapa, tambah 2, ya, 3 meter per sekund, gitu ya. Nah, ini 1 sekund. Nah, 1 sekund berikutnya, misalnya sampai di sini, ini percepatannya tetap 2 meter per sekund, ya, kuadrat. Tapi, kecepatannya, kalau ini sudah, ini T 1 sekund, ini T 1 sekund lagi, dari sini ke sini, ya. Jadi, totalnya sudah 2 sekund, ya, tapi dari sini ke sini, tambah 2 lagi, ya, karena percepatannya 2, ya, tambah 2 lagi. Jadi, V-nya adalah, ini ditambah 2, 5 meter per sekund. Nah, begitu seterusnya, ya, ya. T 1 sekund bertambah 2 terus kecepatannya, ya, ini gambaran, gambaran, gerak lurus berubah peraturan. Begitu, ya, ini terus begitu. Nah, sekarang, kita mau lihat persamaannya seperti apa, ya, persamaannya. Ya, coba kita ingat lagi, bahwa GLBB adalah gerak yang mengalami percepatan. Tapi, ingat sekali lagi, percepatannya konstan, ya, percepatannya tetap. Nah, lagi persamaan percepatan tadi. Perubahan kecepatan A, delta V per delta T, ya, perubahan kecepatan dalam selang waktu T, delta T, ya, macam itu, kan. Nah, ini bisa dirubah delta V, delta itu perubahan, kan. Jadi, perubahannya adalah, perubahan kecepatan, ya, kecepatan akhir, akhir kita sebut 2, dikurangi kecepatan awal, V1, ya, dibagi waktunya, waktu akhir T2, waktu awal, ya, T1. Selalu, gitu, ya, selalu akhir dikurangi awal, ya, itu perubahan itu, akhir kurangi awal, tidak sebaliknya. Ya, ingat-ingat, akhir awal. Jadi, ini, 2 itu adalah akhir. Ini akhir. Jangan dibalik, ya, nggak boleh dibalik. Yang ini adalah awal, keadaan awal. Betul juga, T2, T1. Kita, dari sini. Nah, kalau sekarang, kita tidak usah memakai 1, 2, 1, 2, angka-angka ini, ya, sebetulnya. Nah, kita akan bikin yang lebih simpel, ya. Keadaan awal, itu, T-nya 0. Jadi, kondisi-kondisi awal, saat pengamatan, itu, kita bikin T sama dengan 0, ya. Berarti, kita bikin perjanjiannya begini. Awalnya, kita pakai simbol 0, bukan 1. Akhirnya, keadaan akhir, kita nggak usah kasih apa-apa. Jadi, misalnya, jadi, V1, sekarang kita simbolkan V0, ya, 0 itu T pada saat 0, T0. T-nya sama dengan 0. T pada saat awal pengamatan, maksudnya, gitu, ya. V, kita ganti dengan V0. V akhirnya, nggak usah kita kasih tanda. Ya. Atau VT juga boleh umumnya, tapi, lebih simpel kalau nggak usah kita pakai tanda. Ya. Nah. T-nya, T-nya ya begitu. T awal kan tadi, sama dengan 0, ya. Sudah saat kita mengamati. Jadi, T awalnya, kita bikin 0. T, ya. Nah, T akhir, T2, kita nggak usah pakai angka, jadi T saja. Gitu? Nah, dari sini, kita balik lagi. Bersamanya akan lebih simple. Jadi, A sama dengan V2-nya adalah V, V1-nya adalah V0, T2-nya adalah T saja, T1-nya 0. Gitu, ya. T1-nya 0. Jadi, apa ini kalau kita sederhanakan? Nah, T-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi, A, T. A, T. Sama dengan V min V0. Gitu? Nah, kalau kita sederhanakan lagi, V-nya, kita sendirikan, jadi apa? Jadi, V sama dengan min V0, pindah ke kiri, menjadi V0. plus A kali T. Nah, kita dapat satu persamaan. Hubungan antara, ya, ini persamaan ini, ya. Hubungan antara V dan waktunya. Ya, memang ada V0, ya, V0 adalah kecepatan awal, ya, kecepatan mula-mula, kecepatan pada saat mulai diamati, ya, kecepatan V0. Ini ada percepatan. Hubungan antara kecepatan V dan waktu T, sehingga nanti kita bisa membuat grafik V, T. hubungannya dengan waktu, ya. Ini satu persamaan kita sudah berulih, ya. Nah, sebelum kita bikin grafiknya, kita bikin contohnya dulu, ya, contoh. Ini kecepatannya sih macam itu. Contoh. Ini ada balok tadi, ya. Ini contoh-contohnya nggak usah pakai kalimat, ya. Kepanjangan nanti. Ada benda. Ini tadi diam. Diam. Nah, berarti di sini awalnya, ya. Awalnya diam. lalu dia bergerak dipercepat, ya. Jadi, diam dipercepat dengan percepatan 2, misalnya. Percepatannya 2 meter per sekon kuadra. Nah, sampai di sini. Nah, ini setelah T-nya ini bukan S, ya. Tapi T-nya. T-nya berapanya? T-nya 4. 4 sekon. Nah, ini kecepatannya berapa ini sekarang? Sampai di sini, ya. Nah, sampai di sini. Setelah T, setelah waktu 4 sekon, nah, V-nya jadi berapa ini? Nah, gitu kan? Nah, kita masukkan, kan? Kita sudah punya persamaan itu, kan? Nah, ini jawab. Sudah, kita pakai numus itu, ya. P0 plus A kali T. P0-nya 0, karena awalnya diam, kan? T0 plus percepatannya 2, T-nya 4, jadi sama dengan 8 meter per sekon. Ini kecepatannya setelah 4 sekon, ya. Jadi, di sini 8 meter per sekon, ya. Jadi, ini dijawabnya adalah 8 meter per sekon, gitu ya. Kita dapat 8 meter per sekon. Nah, kalau kita diminta membuat grafik V-T, grafik hubungan kecepatan selama 4 sekon itu grafiknya kayak apa? Nah, kita bikin sini. Kita bikin dulu sumbu T-nya sudah ada, ya. Sumbu T, karena T-nya sudah ada, T-nya dalam sekonnya ada 4, ya. Nah, ini sumbu X-nya, ayo, sumbu V-nya. Ini kecepatannya. Satuannya meter per sekon. Harus ada satuan-satuan, ya, di dalam sumbu-sumbunya. Nah, kita bagi sumbu T-nya 0, ya, silakan menggunakan penggaris, 1, 2, 3, 4, kita tidak harus stop di LN4, ya, bisa seterus. 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan seterusnya, ya. Nah, kita harus mengisi nilai-nilai pada sumbu V. Caranya, seperti tadi, menggunakan persamaan ini, ya, menggunakan persamaan ini, V, bunganya V dengan T, kan. Kita pada T sama dengan 0, berapa? Pada T1, berapa T? Dan seterusnya. Itu memperoleh nilai di sini, ya. Kita mulai. Mulai dari 0. Pada T sama dengan 0, kecepatannya ya pasti 0, karena diam, kan? Diam. atau V0-nya 0, ya. Pada T sama dengan 1 second, B-nya, ya, kita pakai V0 plus AT, kan? Masukkan. Coba nih. Ini pasti 0, ya. Nanti nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Langsung AT aja. Plus A-nya 2, T-nya 1. Apa nih? 2 meter per second. Sampai 4, ya. Sampai T sama dengan 4, ya. Ini 4 second, maka V sama dengan B0 AT. A-nya 2, T-nya 4. Cuma 8 meter per second. Nah, kita sudah dapat semua. Untuk T dari 0 sampai 4. Nah, kita masukkan. Ini nilainya berapa aja nih? Nilainya T0-nya 0, T-nya 2, 4, 6, 8. Misalnya ini 2. Segini 2, ya. 2, 2 lagi. Berarti 4, 2 lagi, 6, 2 lagi, 8. Kita paskan sampai 10. Nah, seperti tadi, pada T sama dengan 0, V-nya 0. Berarti posisinya ada di sini. Pada T sama dengan 0, V-nya juga 0. Ini kan, ya. Pada T1, V-nya 2. Nah, pada T1, V-nya 2. Hubungkan 2. Kita dapat ini. pada T2, V-nya 4. Nah, T2, ini, T2-nya ini. naik, vertikal, ya. Vertikal putus-putus saja. Kita cuma mau cari titik potong. Dari 4, kita tarik mendatar. Putus-putus juga. Nah, kita dapat di sini. Titik potong, ya. Nah, pada T3, kita dapat 6, ya. 6, T3. kita dapat, V-nya adalah 6. 6 kita tarik. Kita dapat titik potong di sini. Dan yang terakhir, 4, kita dapat 8. Nah, kita selesai. Nah, titik-titik potong itu kita hubungkan. Seperti tadi, kita akan menulis dari seluruh yang miring. Nah, ini dia. Ini grafik grafik VT. Ya, grafik VT, ini, tapi pada GLBB. Tidak lurus, berubah peraturan. Ya, punya percepatan bentuknya semacam-macam. Ini mirip dengan yang GLB tadi. Tapi, untuk yang XT. Mana tadi? Nah, ini dia. Mirip kan? Dengan XT ini. grafik X dan T. Mirip ya? Tapi, jangan sampai keliru. Nah, ini grafik XT. Ini untuk GLB. XT-nya miring. Mirip dengan VT untuk GLBB. Nah, ini dia. Jangan sampai keliru. Secara kasar, kita dapat bikin kayak gini. VT asalnya ya. Skat. Ini V. Kayak gini. Ini GLBB. Ya. Macam itu. Ini tanpa kecepatan awal. B. Nah, kalau dengan kecepatan awal, V0-nya nggak 0. Kalau V0-nya nggak 0, ini tadi ya. Ini kan V0-nya 0 ya. Ini V0-nya 0. Ini kan V. Nah, kecepatan di T sama dengan 0 kan ini kan. Ini T sama dengan 0. V-nya di sini. Jadi, V0-nya 0 ini. Nah, kalau V0-nya nggak 0, tentu nanti semacam ini. ini V0-nya tidak sama dengan 0. Jadi, ada misalnya V0-nya 2 meter per sekon misalnya. Nah, ini kan grafik V-nya. Sumbu V ya. Nah, misalnya ini ada 2, ada 4, ada 6. Nah, berarti nanti grafiknya mulai dari sini. Mulai dari 2 ini. Nilainya V-nya 2 ini. Ya. Jadi, nilai ini adalah nilai V0 ini. Ya. Nilai V0. Jadi, grafiknya nanti saya miring ke sana. Nah, gitu. Ya. Ini V0-nya tidak sama dengan 0. Tidak mulai dari titik 0,0 di sini. Kalau mulainya dari titik 0,0 berarti V0-nya 0. Ya. Seperti yang ini. V0-nya 0. Sekarang itu contoh. Yang V0-nya tidak 0, ya. Misalnya yang ini sekarang. Ini, ya. Kecepatan awalnya berapa nih? Kecepatan awalnya kita bukan 4 meter per sekon. Eh. Dipercepat dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini dia. Ya. Ini ada balok. Nah, pada saat sampai di sini atau pada saat setelah memakan waktu 4 sekon. Nah, sekarang T-nya 4 sekon sampai di sini. Nah, eh. Ini kecepatannya berapa? Di sini berapa? Kecepatannya tetap 1 meter per sekon kuadrat. Kecepatannya berapa? Nah, sudah. Kita tulis P bersamaan apa? P sama dengan P0 plus A T, ya. P0-nya 4 plus A 4. Jadi 8 meter per sekon. Kecepatan di sini adalah 8 meter per sekon. Jadi, kecepatan setelah 4 sekon, ya. Setelah 4 sekon bergerak, dia kecepatannya 8 meter per sekon. Nah, kalau mau dibikin grafik, ya. Semacam tadi. Bikin persamaan. Coba kita bikin grafiknya. Oh. Kita pakai hitam. Hitam. Ya. sumber P. Sumber sumber P. Sumber X. Sumber T, ya, ma'am. Sepertinya S meter per sekon. 0. Minus 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bikin juga 2, 2, 4, 6, 6, Ya. Nah, ini P0 ini, ya. Ini P0-nya sekarang 4. Gitu. T1 P-nya 5. T1 E P-nya 5. Ada di sini, ini 5. Bikin. T2 P-nya 6. T2 tarik vertikal ini ada 6. T3 P-nya adalah 7. Nah, T3 naik 6. 7 ada di sini. 6. Ini tangan 6 terakhir yang 4 P-nya 8. dibikin 4. T3 adalah 8. Maksud di sini kita dapat titik potong ini, ya. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik potong itu akan memperoleh takut. Semacam ini, ya. Miring. Yang sudah kita prediksi seperti tadi. Seperti yang ini dia. Ya kan? Ini dia. Kita akan kembali ke sini. Ini dia grafiknya P-T untuk V0-nya tidak sama dengan 0. Ya? Nah, lalu grafik X-T-nya seperti apa? Grafik X-T berarti kita harus punya persamaan X terhadap T. Kita kan baru punya persamaan ini, nih. Persamaan ini, kan? Nah, kita baru punya persamaan hubungan antara V dan T untuk GLBB. Grafik persamaan untuk X-T-nya belum punya. Ini untuk GLBB. Untuk X-T GLBB tadi sudah, tapi untuk GLBB kita belum punya. hubungan X sama T. Nah, sekarang begini. Tadi kita punya dari GLBB dari grafik VT. Ini grafik VT. Dari grafik VT kita bisa dapat apa? Jarak tempuh. Ya? Jadi, luasan di bawah grafik VT. Ingat, grafik VT. Luasan di bawah grafik VT ini itu adalah jarak tempuh atau X atau delta X ya, grafik VT. Nah, sekarang kita lihat dari grafik VT ini. Grafik VT GLBB. Ini kan, yang lebih umum yang pakai V0. Ini ya. Ini grafik VT. Nah, kita mau bikin skeet-nya aja. Skeet. grafik VT. Tutup ya. Kita bikin skeet. Grafik VT. VT. Ini V. Ini ini kan? Ya kan? Nah, ini ya. Ini kita bikin skeet saja. Nggak usah pakai nilai-nilai. Ini pakai simbol-simbol. Ya? Ini tadi apa ini? Dari sini. Ini kan V0 nih. Misalnya 4. Nah, berarti tingginya ini adalah nilai V0 ya. Jadi, 1, 2, 3, 4. Misalnya. Nah, misalnya V0-nya 4. V0-nya? Nah, terus ini apa ini? Dari sini ke sini. T ini. ini T ini. Ini kan T nilai T. Ya? Nah, ini V0. Itu. Nah, ini apa ini? Ini nilai apa ini ya? kalau ini nilai V0, berarti ini nilai V-nya. Ya? Nilai V pada saat T. Ini kan? Ini nilai V. Nah, kalau begitu, kalau ini V0, ini juga V0 nih. kalau begitu, ini juga V nih. Oke. Ini kan V nih. Ini kan V kan? Nilainya V kan? Misalnya 8 kan? Mulainya ditunggu dari sini kan? Dari bawah. Sampai 8. Oke ya? Ini nilai V. Jadi, dari 0 sampai sini, ini adalah V ya. Nah, sekarang, tadi dikatakan apa? Luas. Luasan di bawah grafik. Luasan di bawah grafik PT. Nah, dengan apa tadi? Dengan jarak tempuh kan? sama dengan X. Gitu ya? Sama dengan X. Ingat ini. Berarti kan ya? Nah, kita hitung luasan di bawah grafik. Ini grafiknya miring gitu ya. Nah, luasannya mana? Ini dia. Ini kalau saya arsir, ini luasannya. Nah, ini bentuk apa nih? Luasannya ini? trapezium. Ini bentuk bangunnya trapezium. Berarti, luas trapezium sama dengan X yang ditempuh. Gitu ya? Nah, kita kalau gitu, tulis ini, luas trapezium itu ya. Ini kita cari gambar aja. Sama dengan X. Gitu ya? Luas trapezium ini apa? Luas trapezium adalah jumlah sisi sejajar. Ini sisi sejajar ini nih. Ini sama ini nih. Nah, kan sisi sejajar nih? Jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. Tingginya mana? Ini tinggi. Eh, dibagi dua. Gitu ya? Jadi luas trapezium. Jumlah sisi sejajar berarti ini apa nih? Ini P0 ya? Jumlah sisi sejajar berarti V0 ditambah yang ini. Ini apa nih? Ini V ya? Ditambah V. Ya kan? Ditambah V. Ini kan V nih. Ini V. Ini V0. Jumlah sisi sejajar V plus V0 dikali tinggi kan? Tingginya adalah ini ya. T kan? Dibagi dua. Itu sama dengan X. Gitu ya? Nah, sekarang buka-buka nih. V0 ditambah V. V tadi apa? Persamaan V. Ini kan kita punya persamaan V ini kan? Ini atau ini persamaan tadi. ini kan? Ini kan? V, V0 plus AT. Jadi, V boleh kita ganti dengan V0 plus AT. Jadi, ini bisa diganti dengan jadi V ini kita diganti dengan V0 plus AT. Ya. dikalikan T dibagi 2. Ini sama dengan X atau jarak yang ditempuh. Nah, V0 ditambah V0. 2V0 ya. 2V0 dibagi 2. Apa? V0 ya. Atau tulis dulu dah. 2V0 ya. Plus AT. Oh, belum kalikan T ya. Atau T-nya nanti belakangan. Ya. Kalikan T dibagi 2. Gitu ya. Sama dengan X. Gitu ya. Nah, berarti 2V0 dibagi 2. V0. Atau mau kalikan T dulu. Gak apa-apa nanti aja ya. 2V0 jadi V0 ditambah AT dibagi 2. Setengah AT. Gitu ya. Ini baru berkalikan T sama dengan X. Nah, kalau kita tulis X-nya yang disini biar lebih enak dibaca. Berarti X sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Nah, kita dapat persamaan hubungan antara X atau perpindahan atau jarak tempuh terhadap T ya. Kita punya hubungan antara X dan T. Ya, atau T. Ini juga sama saja. Ya. Jadi, persamaannya untuk X adalah V0 T plus setengah AT kuadrat. Dengan persamaan ini, persamaan X sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, kita bisa menghitung X-nya. Kita bisa menghitung jarak tempuhnya. Kita bisa menghitung perpindahannya. Kita bisa menghitung atau menentukan posisinya setiap waktu. posisinya setiap saat. Setiap T, 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 dan seterusnya. Ya. Kita juga bisa membuat grafik yang menghubungkan antara X dan T. Yaitu grafik X, T. Kita lihat dengan contoh berikut ini. Contohnya mirip tadi. Jangan kita ganti nilainya ya. Ini ada baloknya. kita kerak ke sana. Sekarang kecepatannya kita buat kecepatan awalnya ya. Misalnya 4. Oh, nggak usah 4. 2. 2 meter per sekund. Nah, balok ini atau benda ini dipercepat ke kanan A dengan percepatan 4 meter per sekund kuadrat. Ya, di sana. Setelah sampai di sini, ya, sampai di sini, misalnya setelah 4 sekund, T-nya 4. Ya, selama perjalanan ini. Nah, ini percepatannya tetap A-nya tetap 4 meter per sekund kuadrat. Ya, ini kecepatannya tentu saja bisa dihitung ya. W-nya berapa ini? Gitu kan? W-nya berapa? Nah, yang mau kita hitung adalah jaraknya. X-nya ini berapa ini? Ya, jarak tempuh dari sini awal sampai akhir. Ya, karena dia lurus saja, tidak berubah arah, seperti ini jarak tempuh ini juga sama dengan perpindahan. Ya, sama juga dengan perubahan posisinya. Ya, dari posisi awal sampai posisi akhir. Begitu ya. Nah, untuk menghitung X, ini yang ditanya. X atau perpindahan atau jarak tempuh, kita gunakan persamaan yang baru saja kita dapat. Ya, jadi jawabnya adalah X-nya berapa? Siap, Gunakan persamaan X sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. Dengan V0-nya 2, T-nya adalah 4 sekon ditambah setengah kali A-nya adalah 4 dikalkan T-nya adalah 4 4 kuadrat. Kita peroleh menjadi 8 plus ini 4 kuadrat 16 beri 2 8 kalikan 4 32 sehingga totalnya adalah 40 meter. Jadi, selama 4 sekon kalau sudah menempuh jarak 40 meter, dia sudah berpindah ke kanan sejauh 40 meter. Nah, kita bisa membuat grafik hubungan antara perpindahan ini atau jarak tempuh ini terhadap waktu. Jadi, jarak tempuhnya setiap waktunya bagaimana bentuknya? Ya, pada T sama dengan 0, pada T 1, T sama dengan 2 sekon, dan seterusnya. Bentuknya seperti apa? Mau kita lihat. Kita mesti bikin sumbu-sumbu dulu ya. Kita bikin sumbu X dan sumbu Y kita pakai ini dulu. Dan sumbu Y 60 60 kita bikin 60 sumbu Y ya. Lalu kita bikin skalanya paling banyak 40 ya. Jadi, kalau kita bisa bikinkan tiap skalanya 10 misalnya. Ini 1 2 3 4 5 ini 0,0 ya. 1 2 3 4 ya. Cukup sampai 4. Ini kita bagi per skala adalah 10. 10 meter gitu ya. 10 20 30 40 Jadi, ini 40 jarak yang ditempuh paling jauh nanti ini 40 ya. Jadi, ini 10 20 30 ya. Nah, kita hitung dulu jarak tempuhnya X-nya setiap second sampai 4 second ya. Seperti tadi. kita hitung dulu. Bisa di mana saja. Bisa di sini misalnya. Pada T sama dengan 0 maka X-nya berapa nih? X-nya berapa? Kita tetap pakai persamaan ini ya. Pakai persamaan nih. X-nya nah, ini T-nya 0 berarti ini semua 0 berarti 0 ya. Pada T sama dengan 1 X-nya berapa? X-nya P0 kali T P0 kali T-nya adalah P0-nya 2 ya. P0-nya 2 T-nya 1 ditambah setengah A-nya dalam 4 T-nya 1 kuadrat. Jadi, ini sama dengan 2 ditambah 2 jadi 4 4 4 meter untuk T sama dengan 1 dia menempuh 4 meter. T sama dengan 2 2 sekundi 1 sekund X-nya ya 2 kali 2 ditambah setengah ini A-nya tetap 4 ini T-nya kuadrat 2 kuadrat jadi 2 kali 2-nya 4 ditambah 2 kali 4 berarti 8 ini adalah 12 meter pada T sama dengan 2 balok sudah menempuh 12 meter atau berpindah sejauh 12 meter ke kanan ya. Ini hasil untuk hitungannya per sekund sampai 4 sekund ya. Nah, lalu kita masukkan nilai-nilai itu ke dalam grafik ini ya. Pada T 0 pertama kali berdasarkan T 0 ya X-nya juga 0 berarti posisinya ada di sini ya. Jadi ya pada T sama dengan 1 nah X-nya adalah 4 ini X-nya 4 kalau ini 10 berarti ini 5 ya 4 sih kita di sini ya. Nah, kita pakai penggaris coba ya. Kita pakai penggaris nah di sekitar 4-nya ada di dekat-dekat sini. Ini untuk nilai 4 nilai nilai 4 dan 1 ya. 1 ada di sini kita dapat. Ya. Nah. Untuk T sama dengan 2 sekarang. Untuk T sama dengan 2 tadi ya X-nya adalah kita dapat berapa nih? 12 X-nya 12 pada T sama dengan 2. Kita kembali lagi ke sini. T2 X-nya 12 12 di 10 di sini kan 15 ya. 15 12 di sekitar di sini ya. Sekitar 12 ya. 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 lebih bagus kalau menggunakan kertas grafik ya. Kertas grafik karena akan lebih teliti. Nah. Garis-garisnya lebih banyak. Ini sampai 17 Nah. Kita dapat kita tarik saja di sini titik potong ya. ya. Tadi ini 4 ini adalah 12 ya. 12 Ya. Ya. 12-nya kita dapat di sini. C40 T-nya 4 ada di sini. Nah. Kita dapat titik potong titik potong semacam itu. Ini ya. Nah. Titik potong itu kalau kita hubungkan ya. Ini bukan berupa garis lurus ya. Tapi garis melengkung. Ya. Kalau kita hubungkan jadi semacam ini. Nah. Terus ke sana sampai disip. Nah. Garisnya melengkung. Nah. Inilah bentuk grafik XT ya. Hubungan antara X dan T hubungan antara perpindahan atau jarak tempuh atau posisi terhadap waktu untuk gerak dengan percepatan tetap. Percepatan A. Nah. Ini bentuknya adalah semacam ini. Gerak dengan percepatan A. Gerak dengan percepatan. Dipercepat ya. Percepatan A. A-nya konstan ya. Yang kita bicarakan percepatannya konstan. Jadi bentuk grafiknya melengkung ya. Jadi lengkungannya menghadap ke atas. Percepatan adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan bisa bertambah besar, bisa bertambah kecil kan, berkurang kecepatannya. Kalau makin besar namanya dipercepat. Kalau makin kecil atau kecepatannya berkurang namanya diperlambat. untuk gerak-gerak yang diperlambat atau dengan kata yang lain perlambatan maka tanda pada A itu negatif. Kita sudah sepakat bahwa di dalam fisika itu tanda plus dan minus itu hanya menyatakan arah. Kalau plus arahnya ke kanan atau positif. Kalau ke kiri negatif. Perlambatan itu adalah percepatan yang negatif. Jadi kalau untuk persamaan-persamaan gerak yang diperlambat A atau percepatannya diberi tanda negatif. Kalau begitu kita bisa bikinkan persamaan untuk gerak yang diperlambat. Persamaannya bentuknya sama A-nya yang negatif. Jadi untuk gerak diperlambat A-nya itu diberi tanda negatif. jadi dua persamaan tadi persamaan V dan persamaan X-nya menjadi sama ini. Jadi V sama dengan V0 kalau tadi plus menjadi min min A-T yang ini yang pertama tadi yang kedua X V0 kali T ya plus setengah A-T kuadrat karena A-nya negatif menjadi min ya setengah A-T kuadrat. Inilah bentuk persamaannya untuk bergerak yang diperlambat. Nah begitu ya semacam ini. ada satu bentuk persamaan lagi mau untuk percepatan atau perlambatan ya itu ada satu persamaan lagi yang tidak mengandung T. Nah ini kan mengandung T ini ya persamaan ini mengandung T persamaan ini mengandung T yang dipercepat tadi juga sama kan mengandung T untuk yang tidak mengandung T ini persamaan tanpa T gitu ya singkatnya tidak mengandung T itu untuk kita gunakan kita gunakan kalau di dalam masalah di dalam soal tidak diketahui T-nya ya kita bisa saja mencari dulu T-nya berapa tapi kan lebih lama ya lebih memperpanjang waktu nah kalau tidak diketahui T kita bisa menggunakan persamaan seperti ini ya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 ya 2A kali X ini persamaannya sama V adalah V adalah kecepatan akhir V0 adalah kecepatan awal X adalah perpindahan X-nya perpindahan atau jarak tempuh atau posisi sementara A-nya adalah percepatannya kalau perlambatan ya plus ini menjadi minus begitu ya nah persamaan ini diperoleh dari gabungan dua persamaan ini ini digabung ya nanti menggunakan ini plus ya yang minus kita pakai plus dulu kita akan dapat persamaan yang terakhir ini ya itu nah sekarang ada beberapa contoh berikut ini disini terlihat ada grafik VT ya dari sebuah gerak jadi lengkapnya soalnya begini gerak sebuah benda gerak sebuah benda memiliki grafik VT seperti gambar di samping nah ya grafik VT grafik VT nya terbagi menjadi tiga bagian bagian pertama ini bagian kedua dan bagian ketiga bagian pertama mendatar bagian kedua miring ke atas bagian ketiga miring tapi dia turun ke bawah ya lalu pertanyaannya yang A sebutkan jenis gerak pada bagian satu bagian dua dan bagian tiga jadi diminta pada masing-masing itu jenis geraknya apa apakah GLB GLBB atau apa mungkin ada yang lagi ya gitu lalu yang B hitung hitung percepatan benda pada bagian dua nah pada bagian dua itu kelihatan ya lalu C selama gerak pada bagian tiga benda mengalami percepatan dua meter per sekon berapa lama benda bergerak di bagian tiga ini lalu pertanyaan yang terakhir buat grafik XT untuk gerak pada bagian tiga kita coba lihat satu-satu pada bagian satu ini geraknya apa ini bagian satu ini ini dia ini grafik V T nah pada bagian satu ini terlihat mendatar berarti kalau kita lihat kecepatannya tidak berubah dua terus jadi selama sampai detik kedua ini ya grafiknya mendatar artinya kecepatannya tidak berubah berarti kecepatannya konstan gitu ya jadi gerak pada bagian satu ini jenisnya adalah apa bagian satu gerak dengan kecepatan konstan dengan V konstan atau tetap ya atau biasa disebut E L P ya ini bagian satu lalu di bagian dua di bagian dua ya ini itu grafiknya miring ke atas kalau miring ke atas kita masih ingat ya yang lalu kalau grafik VT yang yang miring ke atas adalah percepatan ya grafik VT untuk kata percepatan ya GLPB dipercepat kelihatan sekali mulanya disini kan ini awalnya disini lalu akhirnya disini ya awalnya kecepatannya berapa dua ya kan akhirnya kecepatannya adalah sepuluh jadi ada perubahan kecepatan perubahannya makin besar berarti dipercepat jadi untuk yang I2 yaitu yang di bagian dua geraknya adalah gerak dengan kecepatan makin besar ya makin besar jadi apa yang yang ringkasnya yaitu diper dipercepat ya dipercepat atau GLPB GLPB dipercepat tapi ya dipercepat nah lalu yang ketiga yang ketiga ini dia itu miring tapi ke bawah coba kalau geraknya dari awal disini sampai akhirnya disini nah di awal kecepatannya berapa 10 di akhir kecepatannya berapa 0 disini kan 0 jadi kecepatannya berubah tapi berubahnya makin kecil makin kecil sampai 0 berarti geraknya adalah diperlambat jadi yang ketiga yang i3 yaitu di bagian 3 geraknya dengan kecepatan makin kecil ya makin kecil sampai 0 itu kan ya lalu diper diperlambat gitu ya kalau diperlambat ya GLPB juga kan GLPB dengan percepatannya negatif ya percepatannya percepatannya negatif gitu nah yang A sudah terjawab lalu pertanyaan B hitung percepatan benda pada bagian 2 bagian 2 nah ini bagian 2 kita pas dulu yang tidak perlu jadi tanda-tanda ini kita pas dulu tidak perlu kita hapus ya di bagian 2 diminta apa tadi percepatan ya percepatan percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya disini yang B kita tanya percepatannya berapa ya nah percepatan adalah perubahan kecepatan delta P ya dibagi waktunya waktu perubahan itu berapa lama delta D gitu ya nah kita cari perubahan kecepatan kecepatan awalnya yang grafik 2 ini saja kecepatan awalnya adalah 2 ya kan nah kecepatan akhirnya adalah 10 jadi delta P nya 10 dikurangi 2 ya 10 kurangi 2 adalah 8 nah delta P nya sudah ketemu 10 kurang 8 ya 10 kurang 2 dibagi delta T atau perubahan waktunya perubahan waktunya dari sini ke sini dari 2 ke 4 ya jadi perubahan waktunya adalah 4 min 2 ya T akhir dikurangi T awal atau 2 langsung delta nya 2 ya biar jelas disini bahwa 4 dikurangi 2 ya jadi kita dapat adalah 8 dibagi 2 4 meter per sekon kuadrat ya satuannya meter per sekon kuadrat nah kita sudah dapat dengan persamaan percepatan yang sudah kita ketahui di awal ya sudah dijelaskan di awal gitu jadi ini percepatannya positif ya makin besar kecepatannya lalu yang C selama gerak ini C selama benda bergerak pada bagian 3 mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat oke jadi selama geraknya disini ini bagian 3 kan nah dia mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat ya soalnya bilang begitu oke ya nah lalu ditanya berapa lama benda bergerak di bagian 3 berapa lama ini menyatakan menanyakan T ya jadi T nya berapa gitu ya jadi dari awal disini sampai akhir disini itu T nya berapa atau T ini berapa nih gitu ya jadi dari sini dari sini ke sini itu berapa kalau ini nanti ketemunya 10 dari sini ke sini 10 berarti ini T nya adalah 4 ditambah 10 14 gitu ya kita lihat dulu tapi harus diingat disini disoalnya dibilang mengalami percepatan tapi kita sudah tahu bahwa geraknya ini percepatannya mengecilkan jadi ini sebetulnya adalah perlambatan ya jadi grafik 3 karena perlambatan maka nanti di dalam persamaan kita menggunakan persamaan yang mengalami berlambatan gitu ya sekarang itu yang diketahui adalah rapik VT jadi kita bisa menghitung dengan yang diketahui apa saja di sini diketahui adalah ini adalah untuk gerak yang ketiga ini adalah V V0 untuk gerak pada pakaian 3 ini V0 berarti 10 meter per sekon kan 10 meter per sekon lalu disini adalah V nya ini V akhirnya nah V nya berapa disini V nya adalah 0 ya karena berhenti kan dia di titik ini pada T ini kan nah V nya adalah disini kan 0 jadi V pada T akhir 0 gitu ya percepatannya sekian nah jadi diketahui diketahui hal-hal yang tadi itu jadi untuk menjawab yang C yang ditanya adalah T nya berapa yang diketahui adalah V0 nya ada 10 meter per sekon lalu kecepatan akhirnya 0 ya lalu ada satu lagi A nya adalah 2 meter per sekon kuat tapi kita sudah tahu bahwa itu geraknya adalah gerak diperlambat maka kita boleh saja ini di tanda minus gitu ya karena perlambatan nah dari sini bisa mengandung V0 mengandung V mengandung A lalu ditanya T jadi kita menggunakan persamaan-persamaan yang mengandung ini semua ya itu adalah V V0 min A kali T kalau pakai X enggak bisa karena X nya enggak diketahui kita pakai persamaan ini lalu kita masukkan V nya adalah 0 V0 nya adalah 10 dikurangi A nya adalah 2 dan T nya adalah yang yang ditanya ya nah ini dari persamaan yang min 2T kita pindah ke kiri jadi positif 2T sama dengan 10 jadi T adalah 5 second jawabnya 5 second T jadi kalau mau diisikan di grafik sini nilai ini berapa ini nah perjalanan dari sini ke sini 5 second berarti ini kalau kita mau tulis nilainya di sini adalah ya 4 ditambah 5 jadi nilainya adalah sembi 9 ya sama dari sini disini kan 5 ya padahal ini nilainya 4 ya 4 4 tambah 5 berarti nilainya 9 tapi itu bukan yang ditanya ya yang ditanya T nya tadi ya yang ditanya itu yang C ya lalu yang D buat grafik ya buat grafik XT untuk gerak 3 saja ya gerak 3 nah grafik XT untuk perlambatan berarti ya karena ini geraknya adalah perlambatan kita tadi sudah beri contoh di atas untuk gerak yang dipercepat ya nah kalau dipercepat tadi kita dapat ini ingatkan aja X XT kalau dipercepat tadi kan grafiknya lengkung begini ya nah ini mendapat percepatan A nah sekarang kalau geraknya diperlambat ini XT diperlambat seperti apa itu pertanyaannya nah kita jawab disini kita bikin grafik yang D grafik XT ya untuk gerak yang ketiga saja ya untuk gerak yang ketiga saja atau perlambatan 3 4 5 lalu jarak paling jauh berapa ini jarak paling jauh nah kita hitung dulu jarak paling jauh jarak paling jauh kita memakai persamaan X ya X sama dengan V0 kali T min setengah A T kuadrat ya min karena perlambatan V0 nya adalah 10 ya untuk bagian yang 3 saja V0 nya 10 V akhirnya 0 V0 nya 10 10 kali T totalnya adalah 5 dikurangi setengah kelambatannya adalah 2 berarti ini kali 5 kuadrat sama dengan 50 dikurangi 2 nya habis 25 jadi 25 meter nah ini jarak yang terjauh nya 25 nah ini 25 ini 20 ini ya ini 20 ini 15 ini 10 ini 5 nah nanti kita mencari titik-titik potong lagi kita hitung seperti biasa pada T sama dengan 0 X nya berapa T sama dengan 1 X nya berapa dan seterusnya kita hitung dulu pada T sama dengan 0 ya tentu saja kalau dimasukkan persamaan ini kita tetap pakai persamaan ini kan T nya 0 berarti X nya juga 0 ya X nya 0 berarti kita dapat disini nih ya kan jadi mulai dari 0,0 nanti grafiknya ini ya jadi nilainya 9 16 21 24 25 kita masukkan sekarang ya kita bikin disini pada T sama dengan 1 tadi sama dengan 9 ya 9 kalau ini 10 disini ini 5 disini kan 7,5 ya disini 7,5 berarti ya 9 kita disini ya ini 9 ya 9 ini kita ambil putus-putus ya vertikal ke atas menganggap disini ketemunya T sama dengan 2 tadi adalah 16 ya penjauhkan penjauhkan dulu pengarisnya ini tidak potongnya eh lalu T sama dengan 3 21 ini adalah nilainya untuk T 3 T sama dengan 4 tadi adalah 24 4 titik potong nah disini ini adalah 4 ya untuk 5 kita pakai 25 ya 25 diluruskan sampai ke nilai 5 kita dapat potongannya disini nah ini kalau titik-titik ini kita hubungkan dengan satu garis ini bukan merupakan garis lurus tapi garis lengkung ya garis lengkung hubungkan dari 0 sampai 25 ya nah seperti itu jadi sekarang melengkungnya menghadapnya ke bawah ini kalau perlambatan ya tadi kalau percepatan melengkungnya menghadap ke atas ya sekarang perlambatan melengkungnya menghadap ke bawah nah ini adalah grafik dengan perlambatan ya min ya nilai nilai a nya min nya atau perlambatan perlambatan gitu diingat baik-baik ini bentuk-bentuk grafik yang spesial percepatan ya x ya grafik xd nya bentuk percepatan melengkung melengkungnya menghadap ke atas lalu perlambatan melengkung juga tapi melengkungnya menghadap ke bawah ini kalau kita bikinkan skeet semacam yang percepatan jadi skeetnya mau dibikin ya ini x ini t kalau perlambatan adalah melengkung begitu bagi yang ingin soal-soal gerak lurus lebih banyak dan berserta pembahasannya silakan klik link di atas teman dekat teman karib mau dapat info video-video baru dan up to date silakan tekan nombor lonceng dan tombol subscribe tetap pakai masker jaga jarang cuci tangan hati bersih terima kasih sub indo by broth3rmax